Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang hebat Bagaimana kabar soli dan solihannya Bunda di rumah? Semoga selalu dalam minuman Allah SWT Amin Kita harus selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan Dan semoga puasa hari ini dilancarkan hingga berbuka Amin Nah pembelajaran tematik kali ini kelas 2 akan bersama Bunda Iman Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan bersalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak pasti sudah pernah melihat apa itu cairan desipeksan Karena benda ini ada di rumah anak-anak semua Nah penasaran kan apa itu cairan desipeksan? Yuk simak penjelasan Bunda yang berikut ini Anak-anakku apa sih itu desipeksan? Hmm desipeksan adalah cairan pembersih yang bertujuan untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda mati Lalu apasajakah manfaat dari desipeksan itu? Manfaat desipeksan ini biasanya digunakan untuk membersihkan permukaan benda-benda yang paling sering disentuh orang banyak Misalnya gagang pintu, meja, kursi, keran, wastafel, dan lemari Nah cairan desipeksan ini dapat dibuat secara sederhana loh di rumah dengan menggunakan cairan pemutih ataupun cairan karbol yang dicampur dengan air Nah setelah anak-anak tahu apa itu manfaat dari cairan desipeksan Yuk kita buat cairan desipeksan secara sederhana Nah setelah anak-anak paham apa itu cairan desipeksan Hari ini kita akan membuat cairan desipeksan yang sederhana yang dapat digunakan untuk membasihkan permukaan benda-benda mati yang ada di rumah Nah nanti anak-anak membuat cairan ini bersama ayam bundanya di rumah Angkar lakannya seperti berikut Nah pertama-tama siapkan alat dan bahan yang digunakan Ada satu sendok makan Tempat penyemprot yang telah diisi air Lalu cairan desipeksan Bunda menggunakan cairan wipol Dengan bantuan ayah dan bunda di rumah Silahkan anak-anak menuangkan satu sendok makan yang kira-kira sekitar 10-15 ml Masukkan cairan wipol tersebut pada botol yang telah berisi air Kemudian tutuplah botol tersebut dan campur hingga merata Nah setelah cairan tercampur secara merata Bisa langsung digunakan untuk menyemprot benda-benda pada permukaan benda mati Seperti yang buda contohkan Nah setelah membuat desipe hitam tadi bersama ayam bunda ya sekarang kita bergerak bersama Kita akan bergerak dan berhitung Ya kan anak-anak? Yuk ikuti gerakan buda Satu ditambah satu Sama dengan dua Dua ditambah dua Sama dengan empat Empat ditambah empat Sama dengan delapan Enam belas Ya Mudah sekali kan gerakannya Anak-anak harus tirukan loh Nah bagaimana tadi bergeraknya sangat mudah sekali kan Bergerak dan sambil berhitung itu tadi sangat menyenangkan Nah bergerak ini tadi juga termasuk olahraga loh anak-anak Nah walaupun kita berpuasa Kita harus olahraga walaupun sebentar Dan diusahakan kita harus berjemur Nah selama pandemi covid-19 ini Kita diambilkan Kita selalu jaga persiakan dengan cara berolahraga Dan usahakan berjemur minimal 10-16 Nah anak-anak Kenapa sih kita harus berolahraga dan berjemur Mungkin minimal 10-16 Nah penasaran ya Yuk simak penjelasan benda yang berikut ini Nah apasajakah manfaat dari berolahraga itu Yang pertama menjauhkan dari beragam penyakit Dan yang kedua menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tubuh Nah selanjutnya Mengapa sih kita harus berjemur? Apakah virus-virus akan mati jika kita berjemur? Yang kita tahu bahwa berjemur di bawah sinar matahari Baik untuk mendapatkan vitamin D Dan waktu yang efektif untuk berjemur yaitu Pukul 9-10 pagi Atau pukul 2-3 sore selama 10-15 menit Mangfaat berjemur selama pandemi ini Selain untuk mengoptimalkan pertumbuhan tubuh lang Vitamin D juga penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Dengan adanya vitamin D Sel-sel kekebalan tubuh akan lebih efektif Dalam melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh Termasuk virus corona Sehingga ketika ada kuman atau virus masuk ke dalam tubuh Yang pertama melawan adalah sel-sel sistem imun tersebut Dengan adanya vitamin D Fungsi sel imun akan meningkat Sehingga virus akan ditangkap dan dimatikan Nah bagaimana mudah sekalikan membuat cairan desifektannya di rumah Cairan tersebut bisa anak-anak undangkan bersama kedua orang tua Di rumah untuk memberikan permukaan-permukaan benda batin yang ada di rumah Nah nanti bunda tunggu foto hasil pembuatan cairan desifektannya ya Nah hari ini kita sudah belajar apa itu desifektan Sudah tahu manfaat berolahraga dan manfaat bercegur Bunda akhirnya ya pembelajaran pada bantuan ini Dengan bacaan hamdallah bersama Alhamdulillah hirofilah Nah tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Dan selalu jaga kebersihan Dan semoga puasa pada hari ini dilancarkan hingga berbuka puasa nanti Bunda yakin semua anak-anak kelas 2 Mampu berpuasa hingga berbuka nanti Karena semua anak di selada itu hebat Sekian dari Buddha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax